Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada Semoga tetap sehat, tetap semangat Dan semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan dalam menutup ilmu Baik, perkenalkan saya Indra Ben-Manturi dari semester 4 Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur pertama dalam penelitian hukum Terdapat beberapa unsur-unsur Yang pertama yaitu tentang masalah penelitian Dalam masalah penelitian Perumusan masalah merupakan titik tolak untuk perumusan hipotesis nantinya Dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian Kemudian, signifikan penelitian Apa yang dimaksud dengan signifikan penelitian? Signifikan artinya sesuatu atau seseorang yang dianggap penting atau berarti Karena dapat memberikan pengaruh atau dampak tidak biasa, tidak bisa lepas dari suatu persoalan Kemudian, signifikan dalam penelitian Yang artinya, dalam penelitian ialah tingkat kepercayaan terhadap sebuah hipotesis Yang akan menentukan apakah hipotesis tersebut akan diperima atau tidaknya Kata signifikan ini sering dihubungkan dengan hasil suatu penelitian Dan banyak digunakan pada hasil riset Misalnya, menggunakan kata signifikan dalam penelitian Penelitian ini mengandung kebenaran yang cukup signifikan Yaitu sekitar 98% Pada kalimat tersebut, arti signifikan artinya Yaitu bahwa tingkat kebenaran tidak terlepas dari permasalahan tertentu Dengan begitu, makna suatu hipotesis pada penelitian dapat diterima Berlaku dan dijeneralasikan pada populasi Kemudian, metode pengumpulan dan analisis data Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting Nah ini, pengumpulan data yang tepat dan benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi Dan sebaliknya Oleh karena itu, pada tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan secara cermat Sesuai dengan prosedur ciri-ciri penelitian yang akan digunakan Pada penelitian, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data Akan berakibat fatal Yakni berupa data yang tidak kredibel Sehingga hasil penelitiannya kurang bisa atau tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya Setelah melakukan proses pengumpulan data Hasil dari data tersebut harus dianalisis untuk memberikan arti dan hasil yang telah didapatkan Proses analisis diawali dengan menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai super Yaitu dari wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya Dalam penelitian analisis, data merupakan kegiatan pokok yang harus dilakukan Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting Selanjutnya kita ke teknik penelitian data Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian Pertama yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliability sumber Kemudian kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan Cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data Ada macam-macam teknik pengumpulan data antara lain Ada interview, kuesionar, kuesioner, observasi, dokumentasi, tes, dan lain-lain Baik, selanjutnya kita ke analisis data Analisis data ini dibagi menjadi dua yaitu ada kuantitatif dan kualitatif Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul Kegiatan analisis data dalam segera 2010-2027 adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden Memetabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden Menjanjikan data tiap variable yang dikeliti Melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah Dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan Kemudian kita kepada analisis data kualitatif Dalam meluang 2010-2027 disebutkan bahwa terdapat model analisis data pada kualitatif Yaitu metode perbandingan tetap Secara tetap membandingkan suatu datum dengan datum yang lain Dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya Secara umum proses analisis data lainnya mencakup reduksi data, kategori data, sintesiasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja Unsur-unsur utama dalam penelitian hukum Yang terakhir adalah pengukulan laporan Tahap akhir dari satu kegiatan penelitian adalah menulis atau menyusun laporan penelitian Penulisan laporan penelitian merupakan bagian yang sangat penting Karena melalui laporan penelitian tersebut Hasil penelitian dapat dibaca oleh orang lain Mudah dipahami Serta dapat dijadikan sebagai alat dokumentasi untuk pengujian dan pengembangan penelitian lebih lanjut Ada hal-hal prinsip yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan Yaitu penulisan menggunakan bahasa sederhana dengan kata bahasa yang baku Kemudian menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna secara berulang-ulang Kemudian menghindari penggunaan bahasa kelise yang kurang bermakna Selanjutnya, arah dan tujuan penelitian harus sesuai dengan maksud penelitian Yang terakhir adalah ada pemisahan antara teori dan hasil penelitian di lapangan Itu saja presiden-presiden saya Apabila banyak kekurangan Perlu hanya menerakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh